Bekas Menteri Energi Sumberdaya Mineral, Jero Wajik resmi ditahan KPK. Jero sempat menolak ditahan bahkan meminta pertolongan Presiden karena merasa diperlakukan tidak adil. Setelah diperiksa hampir 10 jam, mantan Menteri Energi Sumberdaya Mineral, Jero Wajik resmi ditahan. Sebelumnya, Jero sempat menolak tanda tangani berita acara penahanan yang disodorkan penyidik KPK karena merasa bersikap kooperatif. Pak Presiden Jokowi, Bapak mengenal saya dengan baik. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Pak Wapres, Pak JK, 5 tahun saya dibawa Bapak. Pak SBY juga, Pak Presiden, Presiden K-6. Jadi saya sekarang diperlakukan seperti ini. Mohon dibantu Bapak, saya tidak tahu apa yang saya mesti lakukan. Tapi saya merasa ini ketidakadilan. Jadi, sesama warga negara, mesinnya sama perlakuannya. Itu yang saya, mengapa saya tidak mau tadi menatangani berita acara penahanan. Jero Wajik ditahan di rutan kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur untuk 20 hari pertama. Politisi Partai Demokrat ini diduga menerima uang panas 9,9 miliar rupiah dalam kasus dugaan pemerasan di sejumlah kegiatan Kementerian ESDM saat ia menjabat sebagai Menteri Periode 2011-2013. Penyidik melakukan upaya penahanan terhadap tersangka JW terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Jero juga diduga terlibat kasus korupsi saat ia menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan menyebabkan negara merugi hingga 7 miliar rupiah. Ia pernah mengajukan para peradilan terhadap status tersangkanya ke pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, permohonannya ditolak. Arsi Nuril, Agung Setiawan melaporkan untuk NET.